Para ibu, para ibu, bapak, dan saudara Lebih dari 2.500 tahun yang lalu Guru Akung kita sudah meninggalkan kita Tetapi sekarang Setiap bulan Mei hadir Saya membaca Sekitar 1 miliar umat Buddha Di seluruh dunia ini Memperingati kembali Ribadi yang agung Guru besar Guru besar para dewa dan umat manusia Sekalipun sudah meninggalkan kita Lebih dari 25 abad yang lalu Tetapi Ibu, bapak, dan saudara Pada saat menjelang mangkak Guru Akung kita Menyatakan Kelak Setelah aku Tidak ada lagi Tamak dan binaya Yang kuajarkan itulah Sebagai pengganti Dari Gurung Kelak 2.500 tahun telah berlalu Tetapi Warisan Agung Guru Akung kita Tama dan binaya Masih terpelihara Tersimpan Dengan baik Dan diwariskan dari satu generasi Ke generasi selanjutnya Tama binaya Tama binaya Masih utuh Di tengah-tengah kita Sebenarnya Seolah-olah Guru Akung kita Masih bersama-sama kita Sekalipun Parinibana Telah berlalu 2.500 tahun Lebih yang lalu Guru Akung kita Tidak pergi Guru Akung Masih di tengah-tengah kita Karena Tama dan binaya Masih Dijalankan Dengan baik Diajarkan Dengan sempurna Dan menjadi Warisan berharga Dari satu masa Kemasa selanjutnya Tama dan binaya Itulah Pengganti Guru Akung kita Itulah Guru Akung kita Sekarang Ibu Bapak dan Sudara Marilah kita Menggunakan Kesempatan ini Untuk Merenungkan Kembali Menyegarkan Keyakinan kita Terhadap Dhamma 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 Yang semakin Kokoh Berakar Di dalam Keyakinan kita Masing-masing Itulah Yang akan Memberikan Arah Kompas Yang benar Dalam Kehidupan kita Banyak Faktor Dhamma Yang diajarkan Oleh Guru Akung Kita Tetang hari ini Saya ingin Mengambil Salah satu Faktor Sebenarnya Tidak hanya Ajaran Tetapi Seperti Peringatan Guru Akung Kita Kepada Kita Di dalam Dhamma Pada 168 Dicatat Peringatan Guru Akung Kita Itu Kepada Kita Guru Akung Kita Seolah-olah Membangunkan Kita Yang Terlena Dalam Mimpi Sering Sudara Mimpi Mempunyai Mobil Yang Bagus Sudara Mimpi Memasuki Rumah Yang Sangat Megah Sering Sudara Mimpi Menikmati Kenikmatan Kenikmatan Yang Mungkin Tidak Pernah Sudara Nikmati Dalam Keadaan Sadar Tetapi Pada Saat Kemudian Sudara Terbangun Sudara Sadar Oh Hanya Mimpi Guru Akung Kita Membangunkan Kita Jangan Terlena Di Dalam Mimpi Bangun Jangan Lengah Bangun Dari Mimpi Kita Sering Bermimpi Ibu Bapak Dan Sudara Tenggelam Di Dalam Kenikmatan Meskipun Kenikmatan Itu Sebentar Hanya Sebentar Kemudian Menimbulkan Bencana Yang Sulit Diapasi Dan Diselesaikan Mimpi Itu Berkepanjangan Asik Kita Di Dalam Mimpi Oleh Karena Itu Guru Akung Kita Mengatakan Hei Bangun Jangan Lengah Malah Petaka Persoalan Di Rumah Tangga Pertengkaran Bahkan Keonaran Sesungguhnya Karena Kita Terlena Dengan Dengan Kotoran Batin Dengan Kilesa Melampiaskan Kebencian Menimbulkan Kelegaan Yang Salah Menuruti Hawa Nafsu Dan Keserakahan Menimbulkan Kepuasan Yang Sering Merugikan Yang Lain Kita Terlena Karena Itu Bangun Bangun Jangan Lengah Tangga Sucharitang Cari Hiduplah Yang Benar Sungguh Sungguh Benar Sucharitang Cari Tetapi Ibu Bapak Dan Saudara Apakah Yang Dimaksud Benar Oleh Guru Agung Kita Sering Kita Melihat Orang Berdebat Bertengkar Yang Satu Mengatakan Ini Benar Yang Satu Mengatakan Ini Benar Bahkan Ada Yang Mengatakan Oh Benar Itu Relatif Tidak Jelas Ibu Bapak Dan Saudara Ada Tiga Macam Pertimbangan Yang Sering Kita Gunakan Dan Tidak Salah Kalau Saya Mengatakan Tiga Macam Kebenaran Tiga Macam Pertimbangan Referensi Untuk Mengambil Keputusan Dalam Setiap Rencana Atau Tindakan Yang Pertama Dikadakan Disebut Dalam Bahasa Pali Tadi Patea Mengambil Keputusan Melakukan Tindakan Dengan Pertimbangannya Sendiri Tidak Tidak Mengambil Referensi Dari Yang Lain Aku Mau Begini Aku Lakukan Seperti Ini Sudara Menggunakan Pertimbangan Sudara Sendiri Ya Tentu Mengambil Orang Lain Tentu Tidak Mungkin Mengambil Keputusan Untuk Saya Saya Tentu Mengambil Keputusan Untuk Saya Sendiri Sudara Mengambil Keputusan Dengan Pertimbangan Sudara Sendiri Apakah Benar Bisa Benar Bisa Salah Pertimbangan Sendiri Bisa Benar Bisa Salah Tetapi Ada Orang Yang Mengambil Keputusan Dengan Lokati Patheya Mengambil Keputusan Dengan Mengambil Pertimbangan Orang Banyak Bagaimana Kita Ikut Orang Banyak Saja Deh Umumnya Bagaimanalah Bisa Benar Sudara Tetapi Juga Bisa Salah Apakah Pertimbangan Orang Banyak Itu Bisa Salah Bisa Sudara Jangan Jangan Menganggap Kalau orang Banyak Melakukan Itu Mesti Benar Tidak Ada Contoh Yang Menarik Saya Cerita Ini Di mana Mana Kalau Sudara Semalam Datang Di Kelapa Gade Sekarang Mendengarkan Khotbah Ini Sudara Akan Hafal Dengan Contoh Ini Suatu Hari Ibu Atau Bapak Terkena Perkara Harus Diadili Kemudian Ibu Bapak Dan Sudara Mengatakan Pak Bijaksana Lapa Kalau Bisa Yang Gak Usah Diadili Pak Kok Berat Bante Berani Mengatakan Begitu Umum Sudara Tiap Hari Sudara Bisa Membaca Di Koran Sekarang Bukan Rahasia Kemudian Petugasnya Mengatakan Bolehlah Mari Kita Rundingan Ibu Berani Berapa Ibu Berani Berapa Kalau Enggak Dilanjutkan Ke Pengadilan Diadili Ya Tahu Sendirilah Ya Bapak Bagaimana 10 Juta Bagaimana Ibu 10 Juta Gaji Saya Sebulan Hanya 3 Juta Pak 10 Juta Nanti Keluarga Tidak Makan Di 3 Bulan Berapa Ya Kalau Begitu Diadili Sajalah Aduh Pak Jangan 10 Juta Tawar Mengawar Akhirnya 2 Juta Sudara Ibu Atau Sudara Kemudian Menyerahkan 2 Juta Itu Diam Diam Tetapi Biasanya Biasanya Dimana Di Kota Besar Di Daerah Di Desa Desa Sebelum Yang Bersangkutan Menerima Uang Suap 2 Juta Dia Kemudian Bertanya Tetapi Ibu Ini Ikhlas Kan Begitu Ikhlas Pak Dan Dan Kalau Sudah Dikatakan Ikhlas Sah Benar Ikhlas Kok Saya Saya Berpikir Ibu Bapak Dan Sudara Aneh Kata Sang Ibu Yang Memberikan 2 Juta Itu Mengatakan Pak Sebenarnya Sebenarnya Yang Gak Ikhlas Pak Petugas Yang Mungkin Akan Mengatakan Ya Sudah Ibu Pulang Aja Besok Di Adilin Disidang Kalau Gak Ikhlas Pulang Aja Ibu Ini Kemudian Membawa Uang 2 Juta Itu Pulang Tapi Baru Sampai Di Pintu Petugas Ini Mengundang Bu Kemari Bu Enggak Ikhlas Juga Enggak Apa Apa Aku Mau Enggak Ikhlas Juga Enggak Apa Apa Umum Ibu Bapak Dan Sudara Tetapi Apakah Itu Benar Tidak Menghancurkan Petugas Membiasakan Kita Juga Menanggar Peraturan Kalau Kita Hati-hati Bersih Mengapa Harus Menyuap Mengapa Harus Kena Perkara Kalau Sudara Membiasakan Menyuap Sudara Biasa Melanggar Penindangan Umum Yang Berlaku Umum Belum Tentu Benar Bisa Benar Bisa Salah Pertimbangan Umum Tidak Selalu Benar Hati-hati Bisa Benar Bisa Tidak Benar Kebenaran Atau Pertimbangan Yang Ketiga Tamadi Pat Ini Urean Agak Sedikit Mendalam Saya Minta Ibu Bapak Dan Sudara Memberikan Perhatian Urean Dahma Harus Diterna Kalau Sekadar Mendengar Ibu Bapak Dan Sudara Bisa Mendengar Sambil Mengobrol Tetapi Mendengar Dengan Tidak Mengerti Guru Hakum Kita Mengajar Dengan Memberikan Pengertian Tidak Hanya Meminta Kita Untuk Percaya Bahkan Tidak Pernah Mengertilah Pengertian Itu Yang Akan Menguntut Engkau Untuk Mengerti Sudara Harus Memberikan Perhatian Pertimbangan Apa Kebenaran Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Dhamma Dipathe Mengambil Keputusan Mengambil Sikap Dengan Membuat Menjadikan Dhamma Seperti Pertimbangan Sebagai Referensi Sebagai Acuan Kalau Sudara Memegang Dhamma Pasti Benar Sudara Tidak Tidak Mungkin Salah Tetapi Sudara Ada Yang Bertanya Lanti Kalau Kita Mengambil Pertimbangan Mengambil Keputusan Berdasarkan Hanya Dhamma Karena Dhamma Pasti Benar Apakah Apakah Nanti Umat Buddha Tidak Menjadi Fanatik Karena Menganggap Hanya Dhamma Ajaran Buddha Yang Benar Di Luar Itu Sesat Hanya Hanya Dhamma Yang Benar Di Luar Itu Salah Apakah Nanti Umat Buddha Tidak Menjadi Fundamentalis Menjadi Picik Menjadi Fanatik Buta Nanti Nanti Dulu Ibu Bapak Dan Sudara Dengar Penjelasan Ini Apakah Benar Menurut Dhamma Apakah Benar Yang Dimaksudkan Oleh Guru Akun Kita Pada Waktu Itu Suku Kalama Sedang Bingung Guru Ini Datang Mengatakan Hanya Ini Yang Benar Yang Lain Salah Tetapi Guru Yang Lain Datang Yang Ini Yang Benar Yang Itu Keliru Guru Yang Lain Laki Datang Hanya Ini Yang Benar Yang Lain Jangan Dikubris Bingung Mereka Mana Sungguh Benar Kulakun Kita Buddha Kautama Datang Suku Kalama Sudah Curiga Guru Ini Jangan Jangan Juga Mengatakan Hanya Ini Yang Benar Yang Lain Salah Tetapi Sudah Guru Akun Kita Tidak Mengatakan Seperti Itu Apa Dikatakan Kulakun Kita Wahai Sukuk Kalama Dengarkan Kalau ada Ajaan Kalau ada Anjuran Kalau ada Ajaran Engkau Dengar Engkau Timang Timang Engkau Pikirkan Engkau Analisa Kalau Anjuran Itu Ajaan Itu Engkau Lakukan Akan Meruhikan Orang Lain Dan Meruhikan Dirimu Sendiri Itu Tidak Benar Tetapi Kalau Ajaan Itu Anjuran Itu Engkau Lakukan Orang Lain Mendapatkan Manfaat Dan Engkau Mendapatkan Manfaat Itu Baik Itu Benar Itulah Benar Menurut Kriteria Guru Akun Kita Benar Menurut Guru Akun Kita Bukan Benar Seperti Analisisnya Para Filsuf Para Filsuf Mencari Kebenaran Untuk Kebenaran Guru Akun Kita Tidak Aku Melajarkan Kebenaran Hanya Yang Ada Hubungannya Dalam Usaha Manusia Mencapai Kebahagiaan Sekalipun Benar Kalau Tidak Ada Kaitannya Untuk Mencapai Kebahagiaan Guru Aku Kita Tidak Mengajarkan Kalau Sesuatu Merugikan Orang Merugikan Diri Sendiri Tidak Benar Sesuatu Menguntungkan Diri Sendiri Merugikan Orang Lain Tidak Benar Tetapi Kalau Sesuatu Bermanfaat Untuk Orang Banyak Bermanfaat Untuk Dirinya Sendiri Itulah Benar Ibu Bapak Dan Sudara Selanjutnya Guru Akun Kita Menjelaskan Kalau Engkau Menghindari Pembunuhan Kalau Engkau Tidak Membunuh Kalau Engkau Tidak Menyakiti Tidak Membunuh Dan Tidak Menyakiti Itu Baik Dan Benar Kalau Engkau Tidak Mencuri Tidak Nyalan Tidak Korupsi Meskipun Kecil Itu Baik Dan Benar Kalau Engkau Setia Pada Pasangan Tidak Selingkuh Itu Baik Dan Benar Kalau Engkau Tidak Memipu Tidak Bohong Itu Sangat Baik Dan Benar Kalau Engkau Tidak Berdekatan Dengan Narkoba Tidak Permabuk Mabukan Jauh Itu Sangat Terpuji Baik Dan Benar Ibu Bapak Sudara Inilah Dhamadipatea Benar Yang Dijelaskan Oleh Guru Akun Kita Suku Kalama Menerima Kecelek Suku Kalama Yang Semula Sudah Mengira Guru Ini Juga Akan Mengatakan Hanya Ini Yang Benar Yang Yang Keliru Ternyata Tidak Guru Kita Mengatakan Siapapun Yang Menganjurkan Siapapun Yang Mengajarkan Kalau Itu Bermanfaat Untuk Orang Banyak Bermanfaat Untuk Diri Anda Itu Dhamma Itu Baik Dan Benar Alangkah Mulianya Ajaran Seperti Ini Tetapi Ibu Bapak Dan Sudah Mengendalikan Diri Itu Tidak Mudah Sulit Apalagi Kalau Melakukan Kejahatan Kemudian Ada Kodaan Kenikmatan Lebih Sulit Lagi Oleh Karena Itulah Guru Aku Kita Menganjurkan Kembangkan Mata Cinta Kasih Cinta Kasih Akan Membuat Engkau Mudah Mengendalikan Diri Berpikir Dengan Cinta Kasih Jangan Berpikir Dengan Mencurigai Orang Lain Berbicara Dengan Cinta Kasih Kalau Memberikan Kritik Bukan Untuk Menghancurkan Orang Lain Dan Membantu Orang Lain Dengan Cinta Kasih Orang Yang Mempunyai Cinta Kasih Akan Mudah Mengendalikan Diri Karena Orang Yang Memiliki Cinta Kasih Tidak Tiga Melihat Orang Lain Celaka Orang Orang Memiliki Cinta Kasih Tidak Sampai Hati Merugikan Dan Mencelakai Orang Lain Orang Yang Mempunyai Meta Meta Manukama Meta Wajikama Meta Kayak Kama Orang Ini Bisa Mengendalikan Dirinya Sendiri Orang Punya Cinta Kasih Itu Bukan Senyum Sanya Senyum Sana Senyum Si Senyum Si Itu Bukan Sudara Kebanyakan Senyum Bisa Sintik Kalau Sudara Ingin Melihat Bagaimana Orang Yang Punya Cinta Kasih Itu Bantik Orang Yang Punya Cinta Kasih Adalah Orang Yang Bisa Mengendarikan Dirinya Sendiri Tidak Berbuat Jahat Di Dalam Karania Meta Suta Dikatakan Saku Ujuca Su Ujuca Jujur Dan Sungguh Jujur Itulah Orang Cinta Kasih Karena Kalau Mencuri Nyolong Perilaku Itu Merugikan Yang Lain Mustahil Omokosong Kalau Dia Mencuri Yang Menipu Dia Mengatakan Punya Cinta Kasih Omokosong Orang Yang Mempunyai Cinta Kasih Orang Yang Mampu Mengendalikan Dirinya Sendiri Tetapi Di Dalam Suara Nia Dham Agu Agung Kita Mengatakan Tidak Hanya Mengendalikan Diri Sendiri Tidak Hanya Mengisi Cinta Kasih Tetapi Juga Peduli Kepada Mereka Yang Menderita Berbagi Menolong Kepada Mereka Yang Menderita Jangan Kalau Melihat Orang Susah Senang Kalau Melihat Orang Senang Tidak Paham Kalau Sudara Mempunyai Musuh Tidak Akur Musuhnya Itu Sukses Tidak Senang Sudara Tapi Kalau Musuhnya Kena Celaka Nah Rasain Semang Sudara Senang Melihat Orang Lain Susah Susah Melihat Orang Lain Senang Tidak Demikian Mengendalikan Diri Mengembangkan Cinta Kasih Dan Menolong Mereka Yang Menderita Sudara Akan Hidup Damai Dan Bahagia Apalagi Ibu Bapak Dan Sudara Apalagi Kalau Ibu Bapak Dan Sudara Sebagai Umat Budha Mau Bermeditasi Mengapa Meditasi Ia Akan Mencari Ketenangan Kemeniman Tidak Hanya Ibu Meditasi Mempertajam Kesadaran Keawasan Untuk Mengawasi Pikiran Sudara Sendiri Karena Kalau kotoran Batin Itu Melidih Kalau Di Dalam Hati Ini Penuh Dengan Kemencian Iri Hati Tidak Senang Meskipun Materi Sudara Berlimpah Orang Seperti Ini Tidak Akan Bahagia Karena Kebahagiaan Itu Ada Di Dalam Diri Kita Bukan Di Luar Meditasi Itulah Tidak Sekadar Tidak Sekadar Tenang Tetapi Mengawasi Pikiran Kita Ada Cerita Sudara Kalau Kelapa Gading Tidak Keluar Cerita Ini Sekarang Keluar Cerita Ini Dengarkan Didekat Gunung Himalaya Ada Seorang Tua Yang Bertapa Bermeditasi Bertahun Tahun Suatu Hari Seorang Pengembala Kambing Datang Berkunjung Orang Tua Ini Hampir Tidak Pernah Tertemu Dengan Manusia Berkunjung Bermeditasi Pengembala Kambing Ini Kemudian Bercakap Dengan Bertapa Tua Bapak Ngapain Disini Oh Aku Meditasi Oh Udah Lama Bapak Delapan Tahun Kira-kira Lama Sekarang Bapak Meditasi Apa Saya Meditasi Kekosongan Entin Masa Kendiri Dari Kotoran Kotoran Lari Kejelekan Kejelekan Supaya Persih Tapi Lama Ya Bapak Lama Nggak Lapan Tahun Oh Hantus Lapan Tahun Bapak Bapak Lama Sekali Makanya Bapak Menjadi Kurus Oh Ya Nggak Dan Cenggot Bapak Kau Begitu Mungkin Terlalu Lama Jenggot Waspada Waspada Laku Laku Yang Buruk Hancur Lah Ketemperaman Batis Ya Memang Bapak Itu Bisa Sabar Karena Delapan Tahun Tidak Ketemu Manusia Yang Sudara Sudara Ibu Punyaki Warga Yang Dame Yang Tenteram Ibu Bapak Dan Sudara Harus Punya Ketenteraman Lebih Dahulu Kalau Ibu Bapak Dan Sudara Tidak Punya Ketenteraman Bagaimana Bisa Memberikan Ketenteraman Baga Orang Lain Contoh Yang Mudah Konkret Ibu Ingin Memberikan Sumbangan Uang Kepada Mereka Yang Menderita Bagus Tetapi Ibu Harus Punya Uang Kalau Ibu Ingin Memberikan Uang Ibu Sendiri Tidak Punya Uang Bagaimana Bisa Memberi Sudara Ingin Berdana Makanan Kepada Mereka Yang Menjadi Korban Bencana Alam Sangat Terpuji Tetapi Kalau Sudara Ingin Memberikan Makanan Sudara Sendiri Harus Punya Makanan Buru Baru Kemudian Bisa Memberikan Makanan Kalau Dirinya Tidak Punya Makanan Apa Yang Mau Diberikan Sudara Memang Ajar Ilmu Mulia Tetapi Sudara Harus Punya Ilmu Kalau Sudara Tidak Punya Ilmu Tidak Punya Pengetahuan Apa Yang Mau Diajarkan Persis Seperti Itu Adalah Ketenteraman Sudara 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 Tidak punya ketenteraman Di dalam ini Ketenteraman Seperti apa yang ingin sudara berikan Sudara ingin memberikan Kedamaian Pada sanak keluarga Suami, istri, dan anak-anak Sangat terpuji Tetapi kalau di dalam diri sudara sendiri Tidak ada kedamaian Kedamaian apa yang akan sudara berikan Salah-salah sudara Memberikan ketegaman Persoalan Masalah Yang tidak pernah ada habisnya Punyalah kedamaian Di sini Di dalam Maka sudara bisa memberikan kedamaian kepada yang lain Marilah kita mulai dari diri kita Baru kemudian kita bisa memberikan kepada yang lain Kedamaian Damacari Sukam Seti Kalau anda juga benar Anda akan bahagia Asming Yoga Barang hijab Di dunia ini Dan di dunia yang akan datang Ibu Ibu, bapak, dan saudara Ingatlah pesan Guru agung kita Bangun Jangan Hiduplah yang benar Sungguh-sungguh benar Masuk cari Kalau engkau Ibu benar Engkau akan bahagia Damai Bahagia di dunia sekarang Bahagia di kehidupan Semoga Semua makhluk Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa